dihubungi sejak lama dan saya nyatakan, misalnya saya urusahakan waktunya dan Alhamdulillah bisa dan saya menyaksikan banyak hal, satu keharuan ya, karena kan ayah anda Ria Ricis Alhamdulillah saya disini diminta sebagai saksi nikah dari keluarga Ria Ricis dihubungi sejak lama dan saya nyatakan, misalnya saya urusahakan waktunya dan Alhamdulillah bisa dan saya menyaksikan banyak hal, satu keharuan ya, karena kan ayah anda Ria Ricis sudah tidak ada tadi diwakilkan wali nikahnya oleh Pak Deddy Mizwar, itu juga sebuah keharuan kedua, lancar-lancaranya, yang ketiga, saya tidak ekspek ternyata keceriaannya tidak berubah di acara akan nikah juga, gini-gini, goyang-goyang buku nikah dan lain sebagainya dan tentunya mudah-mudahan saya doakan seperti doa yang lain-lainnya, sakinan bahwa dan warah dan kalau sudah jadi suami istri berubah semuanya, satu menjadi halal tentunya, kedua harus saling menjaga, mendoakan ya pantun aja dari saya, satu titik, dua koma, ke Ricisnya Santi, Kang Dian yang punya Pak Eman, yang minta tuh jadi salis-susah sejak lama kan oh saya pun sering banget, saya gak hanya saksikan, ngejodohin orang, kuya IG udah delapan tiganya adalah anak-anak jurnalis, jadi kalau ada yang belum berjodoh, DM saya hari Senin harga naik kalau ini mungkin kasih hadiah juga, masih ke Ricis mungkin ya, Insya Allah saya lagi hobi ngelukis, mungkin saya kasih salah satu lukisan saya supaya menghiasi di rumahnya yang baru nanti kapan tuh? lukisannya berapa? lukisan biasanya ya kaligrafi kalau saya kasih supaya orang mengingat bahwa perjalanan ini selalu harus mendapat ridoh Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Eman, kayaknya kan seperti kayak udah mobil yang mendapatkan orang melihat mereka berdua, pasangan ini seperti apa sih? kan ini ya, orang yang bahagia itu yang memberi jadi kita memberi kebahagiaan, pastilah bahagia nah, saya senang diundang di pernikahan, kalau waktunya cocok ya kenapa? karena nasihat-nasihatnya kan gak hanya buat si pengantin tapi buat kita yang hadir kan, apakah tersindir, apakah masuk ke dalam hikmah kita makanya saya sangat dan tahun ini saya bulan depan 25 tahun coba rakan-rakan media kan gak nyangka ya kami menikah lama sekali udah 25 tahun ya mudah-mudahan, karena gak semua lewat angka itu juga jadi saya mensyukuri dan mudah-mudahan juga jadi cerita buat Ricis Amarian bagaimana mengarungi rumah tangga dengan saling berbagi, saling mengalah kan kunci rumah tangga saling mengalah ya jangan, jangan emosi sendiri-sendiri mungkin panjang yang mau ngasih ketawa penjaga keorganisian itu dilakukan seperti apa sih? cuma dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati